Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1545 tidak ada batas. Ayah, kamu tidak perlu ikut campur lagi, ini adalah urusan keluarga kami sendiri, Nerissa sudah begitu besar, sama sekali tidak patuh, memangnya kita akan mencelakakan dia. Berani-beraninya memalukan begini di depan Tuan Muda Siao. Memang dia yang aku pukul, sama sekali tidak tahu membanggakan keluarga Ying kita. Aku memberi pelajaran pada putriku sendiri, apakah salah juga? Ujar Milan Liu dengan berkacak pinggang. Ini sudah kedua kalinya kamu memukul aku. Milan Liu, mulai sekarang kamu tidak perlu mempedulikan aku lagi, kamu jalani hidup enakmu, aku jalani hidupku sendiri. Ujar Nerissa Yin dengan mata merah. Semakin kurang ajar kamu, kupukul kamu anak sialan, Milan Liu mengangkat tangan hendak memukul Nerissa Yin Agi, namun kali ini tangan Milan Liu tidak dapat diayunkan. Aduh! Sakit, sakit, sakit. Milan Liu meringis kesakitan, pergelangan tangannya dicengkram erat oleh Thomas Kinn. Dokter Kinn, tolong jaga sikapmu. Ujar Haryanto Yin dengan suara berat. Aku jaga sikap. Memangnya wanita kasar ini tahu jaga sikap juga. Kalian keluarga Yin benar-benar menambah pengetahuan aku, putri sendiri tidak bersedia menikah malah dipaksa secara langsung dengan dipukul. Lalu kalian semua hanya menonton saja di sini. Menggunakan masa muda seorang gadis untuk mempertaruhkan kejayaan keluarga kalian. Sungguh tidak tahu malu. Ujar Thomas Kinn dengan tersenyum dingin. Thomas Kinn, memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya sewenang-wenang dikeluarga Yin aku, jangan mengira kamu sudah menyembuhkan Nerissa Yin lalu bisa seenaknya dikeluarga Yin. Wajah tua Hermanto Yin tampak dongkol, jelas-jelas ini sedang memarahinya. Tua-tua tapi tidak punya kebajikan. Ini adalah putri aku, bukan urusan kamu. Ujar Milan Liu dengan garang. Thomas Kinn mendorong Milan Liu menjauh hingga membuatnya terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai, pergelangan tangannya merah bagaikan abis dijepit-sepit, wajahnya meringis kesakitan. Begitu, lalu kalian mendorong putri sendiri ke dalam api. Sungguh tidak tahu malu, sekelompok orang yang berlagak bermoral tinggi, berada dalam kesusahan bukannya memikirkan cara untuk membangkitkan kejayaan keluarga, malah merencanakan rencana seperti ini ke anak sendiri, membuat dia menjadi pengorbanan keluarga kalian. Inikah tradisi baik dari keluarga kalian? Menyambung nyawa yang hampir putus dengan mengandalkan pernikahan seperti ini, dengan dibawah perlindungan orang. Heh, sungguh membuat aku salut. Thomas Kinn mengatakan setiap perkataannya dengan jelas dan tersenyum dingin, merobek topeng penyamaran keluarga Yin yang terakhir. Di detik ini semua muka orang keluarga. Yin pucat pasi, sangat membenci Thomas Kinn. Hanya Zidan Yin yang tampak gembira, Thomas Kinn sudah mengeluarkan ucapan yang tidak berani dirinya keluarkan. Dia sebagai orang luar, tapi membela Nerissa Yin di saat seperti ini, membuat Zidan Yin sangat puas. Demi keuntungan keluarga, keluarga Yin benar-benar tidak ada batas. Dasar sialan, berlagak berwibawa apa di keluarga Yin aku. Sungguh menganggap dirimu kepala keluarga Yin. El Tullah, Nerissa Yin dapat menikah dengan Tuan Muda Xiao adalah rejekinya, seharusnya dia bangga dapat berjasa untuk keluarga Yin. Benar, Memangnya kamu ini Siapa? Urusan dalam keluarga Yin tidak perlu campur tangan kamu. Satu persatu orang keluarga Yin mengkritik dan memojokkan Thomas Kinn. Putriku sendiri akan aku atur sendiri juga, silakan kamu pergi dari sini, Thomas Kinn. Ujar Haryanto Yin dengan dingin dan bertatapan dengan Thomas Kinn. Pergi dari sini, Boleh, tapi aku mau membawa Nerissa Yin pergi juga dari tempat yang penuh gunjingan ini, kalau memang dia sudah tidak ada tempat di keluarga Yin kalian, maka aku bersedia membawa dia pergi. Kata Thomas Kinn, akan kulihat siapa yang berani. Saat ini Fliu Xiao sudah tidak tahan, malah ada yang ingin membawa istrinya pergi. Bisa seperti ini juga, aku tidak peduli kamu siapa, menyingkir dari sini sekarang juga, Jangan membiarkan aku melihat kamu lagi, Nerissa Yin adalah wanita aku, tidak ada yang dapat membawanya pergi. Bentak Fliu Xiao Bab 1546 Dua Penzinah Benar kata Tuan Muda Xiao Ujar Hermanto Yin, bagaimanapun mereka keluarga Yin sedang merosot, perlu menjaga perasaan keluarga Xiao, tanpa keluarga Xiao, mereka akan kesusahan. Sehingga bagi keluarga Yin, keluarga Xiao adalah penyelamat mereka. Di sekian tahun ini, keluarga Yin semakin merosot, meskipun ada dokter hebat seperti Zidang Yin, tapi bagaimanapun orang keluarga Yin terlalu banyak, perlu melatih yang junior, sehingga hanya bisa menjalankan usaha bahan obat-obatan, tapi semuanya memerlukan keluarga Xiao memberikan jalan untuk mereka. Jika tidak ada keluarga Xiao yang membantu, mereka sama sekali tidak punya kesempatan dan ruang untuk semakin maju. Bagi keluarga Yin, Pernikahan Kali Ini adalah dedikasi mereka untuk keluarga Xiao. Banyak keluarga besar yang mengincar Nerisa Yin, tapi hanya keluarga Xiao yang paling mereka perlukan. Setelah mempertimbangkan untung rugi, mereka baru memutuskan untuk memilih keluarga Xiao. Tuan muda Xiao, karena sekian tahun ini tidak baik-baik mendidiknya, sehingga anak ini menjadi begitu tidak patuh, sekarang malah memihak pada orang lain, benar-benar membuat aku emosi. Tuan muda Xiao, jangan kamu ampuni gadis sialan ini, hanya kamu yang dapat memberi pelajaran ke dia. Ujar Milan Liu dengan tersenyum dingin. Di detik ini, dalam hati Nerisa Yin benar-benar hampah. Di sekian tahun ini, walaupun sama-sama di dalam keluarga Yin, tapi Nerisa Yin sama sekali tidak diperhatikan oleh mereka, karena orang tua tahu dirinya tidak dapat hidup lebih dari 20 tahun, apa gunanya memberikan begitu banyak usaha pada dirinya. Sekian tahun ini dia tinggal bersama kakek, di hari biasa kakek mengajarinya ilmu medis, selama ini dia paling dekat dengan kakek, orang tuanya sama sekali tidak pernah memperhatikannya. Ucapan Milan Liu saat ini semakin membuat Nerisa Yin putus asa, bagaimana bisa ada ibu yang begitu kejam di dunia ini. Itu paling bagus. Hei orang sialan, berlutut ke aku sekarang juga. Ujar Fliu Xiao sembari melototi Nerisa Yin. Masih tidak segera berlutut pada Tuan Muda Xiao, kalau tidak, Tuan Muda Xiao tidak akan mengampuni kamu. Bentak harian Toh Yin, berdasarkan apa aku berlutut padanya. Kalau kalian bersedia berlutut, kalian saja yang berlutut sendiri, aku tidak peduli, tapi aku tidak akan berlutut pada siapapun. Suara Nerisa Yin sangat tegas, tanpa takut apapun. Sesulit apapun, dia akan terus bertahan pada keputusannya sendiri. Dia yang sekarang sudah tidak peduli pada siapapun, sekalipun dia harus mati juga tidak akan membiarkan Fliu Xiao melukai guru. Sudah dihargai malah masih tidak tahu diuntung. Tatapan Fliu Xiao begitu dingin. Dasar sialan kamu, bersikeras mau membuat Tuan Muda Xiao marah. Luar biasa kurang ajar, kamu sama sekali tidak pantas menjadi orang keluarga Yin. Itulah, benar-benar hinaan bagi keluarga Yin dengan adanya wanita tidak tahu diri seperti kamu, bahkan menjadikan orang yang semuda ini guru. Sungguh tidak masuk akal, bahkan dengan indahnya menyebut hanya mengobati. Aku lihat kalian pasti penzinah, bagaimana Tuan Muda Xiao bisa terpikat sama sampah seperti kamu. Orang keluarga Yin sama sekali tidak mengasihani Nerisa Yin, serta sekarang Tuan Muda Xiao sangat tidak senang, bisa jadi keluarga Yin pun akan ikut disusahkan. Tentu saja mereka langsung melempar semua tanggung jawab ke Nerisa Yin, kalau dia dengan patuhnya ikut Tuan Muda Xiao, bagaimana mungkin ada kejadian seperti ini. Tidak tahu obat apa yang Thomas Kin beri ke dia, sama Tuan Muda Xiao yang begitu luar biasa saja tidak tertarik. A tujuh, A delapan, tahan mereka berdua, hari ini kalian berdua harus berlutut ke aku untuk meminta ampun. Brengsek, wanita aku pun berani kamu sentuh. Aku kebiri kamu. Emosi dalam hati Fliu Xiao memuncak, Nerisa Yin begitu cantik, malah tiba-tiba bukan milik dia. Malah bersama dengan seorang pria brengsek yang tidak tahu muncul dari mana. Bukankah ini sama saja dengan mempermalukan keluarga Xiao mereka? Hari ini harus baik-baik memberi pelajaran kedua penzinah ini. Dua pria kekar di samping Fliu Xiao langsung menuju ke arah Thomas Kin dan Nerisa Yin. Kelihatan sekeli dua orang ini ada. Berlatih, cara mereka sangat ganas. Dengan satu perintah dari Fliu Xiao, mereka berdua sudah mulai bertindak cepat dan tegas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya.